Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat para pecinta atau sanaji Dimanapun anda berada Kawan-kawanku sekalian Di sore hari ini Saya sangat bersemangat sekali Karena saya baru aja Dapet keris dari lokasi Dari dusun Yaitu keris yang menurut saya Ini sangat langka Dan Cukup unik teman-teman Ketika saya mencari Beberapa literasi Dimanapun Di buku perkerisan Maka di buku pakem perkerisan Maka saya tidak menemukan Secara pasti Pas ikutan seperti ini Dalam artian tidak ada dalam pakem Namun teman-teman sekalian Bukan berarti ketika keris itu tidak Di dalam pakem Lalu dianggap sebagai Bukan Keris yang sepuh Atau bukan keris yang asli Original Atau di luar pakem Bisa jadi Ketika pengumpulan Naskah-naskah Pengumpulan dari Berbagai ilmu perkerisan Bisa jadi ini tidak Terdeteksi Itu bisa jadi seperti itu Teman-teman Maka dari itu Mungkin keris ini Bisa jadi sebagai referensi Untuk pengembangan Ulang kembali Dalam khasanah kebudayaan Parkirisan di Nusantara Oke langsung saja teman-teman sekalian Biar tidak berlama-lama Coba saya akan tampilkan kepada anda Bagaimana tampilannya teman-teman Tampilannya seperti ini Oke besar banget teman-teman Dari Tampilan warangka Maka Tampak jelas sekali Stilnya adalah Stil dari Walikat Stil walikat Seperti ini adalah Stil walikat teman-teman Namun uniknya teman-teman Pada bagian ujung gandar Terdapat Semacam Gaya Rancang bangun Yang berbeda Dari Warangka-warangka Biasanya Jadi Tampak seperti melengkung Seperti itu Lalu Seperti apa sih isinya Mari kita buka sama-sama Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mari kita buka sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wow Luar biasa teman-teman Ini Keris ini Saya Begitu takjub Kenapa saya katakan Begitu takjub Karena ketika Melihat Keris ini Baru pertama kali Saya melihat pasikutan Seperti ini Seperti halnya Ada tanda-tanda Dua kebudayaan Ada kedua Dua budaya daerah Yang disatukan kembali Yaitu Merujuk kepada Bagian bilah Di atas Namun di bagian Wilah ini Sudah terlihat Kropos teman-teman Ini Ya Sayang sekali Namun Tidak mengurangi Dari kesan Kegagahan Dari keris ini Dari bagian atas Ini tergolong Dan masuk Dan masuk Siluman Siluman teman-teman Oke Seperti ini Pada bagian Wajidangnya Sudah agak Kropos Seperti ini Namun Hebatnya Keris ini Lumayan utuh Secara keseluruhan Itu Mari kita bahas Secara filosofi Dari atas Wilah ini Karena Menurut saya Keris ini Ini adalah Perpaduan Antara Dua Daerah Sunda Dengan Mataram Ini adalah Kujang Mari kita bahas Dulu Kenapa sih Kok bisa Antara Kujang Dengan Keris itu Bersatu padu Ada beberapa Teori pendapat Yang ini adalah Menurut hemat saya Bisa jadi Bisa jadi Keris ini Merupakan Satu Hadiah Dari Raja Satu Kerajaan Yang lain Itu bisa jadi Merupakan Satu hadiah Atau Cinderamata Yang dipersembahkan Saat pertemuan Itu bisa jadi Seperti itu Teman-teman Karena Ini merupakan Satu Pengikat Antara dua Budaya Karena ini adalah Dua budaya Sunda Dengan budaya Mataram Teman-teman Ini adalah Naga siluman Kalau melihat Tekstur besinya Melihat Tekstur besinya Maka Keris ini Adalah Berbahan Dan cenderung Kepada Era Mataram Teman-teman Paling tidak Abad Delapan belas Terlihat Sangat utuh Meskipun Di bagian ini Adalah Sudah agak Kropos Teman-teman Ini juga Pada bagian Wilah Bagaimana Filosofi dari Kujang tersebut Mari kita Belajari Bareng-bareng Teman-teman Kujang itu Ya Kujang Diciptakan oleh Seorang guru Taupa Setingkat Dengan Seorang Empu Pencipta Keris Dahulunya Jadi dalam Berbagai sumber Dinyatakan bahwa Ada beberapa Nama Empu Dari zaman Pajajaran Seperti halnya Empu Windu Sarpa Dewa Ya Itu Pajajaran Awal Teman-teman Empu Ni Mbok Sombro Empu Kubung Empu Loning Selain Menciptakan Keris Juga Menciptakan Kujang Dari Empu Empu Yang saya Sebutkan Tadi Merupakan Juga Pembuat Kujang Jadi Selain Membuat Keris Tapi Juga Membuat Kujang Teman-teman Kujang Dan Berbagai Jenis Tosan Aji Lainnya Diciptakan Dalam Waktu Yang Lama Bahkan Menurut Berbagai Sumber Ada Yang Diciptakan Hingga Memuakan Waktu Bertahun-tahun Hal Ini Sebuah Bukti Sejarah Bahwa Kujang Diciptakan Untuk Kementingan Fungsi Simbolis Dimana Nilai-nilai Luhur Ditanamkan Di dalam Perupaannya Teman-teman Kujang Bagi Orang Sunda Merupakan Sebuah Piyandel Atau Berfungsi Sebagai Penguatan Karakter Atau Jadi Diri Jati Diri Karena Kujang Merupakan Simbol Dari Kosmologi Sunda Dan Kosmologi Sunda Selain Dari Fungsi Piyandel Kujang Dikenal Juga Dengan Sebutan Gagaman Atau Sebuah Perlambang Bagi Manusia Sunda Yang Sudah Memiliki Ageman Atau Disiplin Ilmu Tertentu Kujang Berfungsi Pula Sebagai Simbol Dari Etika Atikan Sunda Dan Estetika Atau Anggitan Sunda Lalu Bagaimana Simbol Dari Naga Siluman Yang Ada Pada Ornamen Gandek Pada Kiris Ini Oke Kata Siluman Atau Seluman Dalam Bahasa Sansekerta Berarti Penglihatan Mata Batin Yaitu Bayangan Meta Yang Dibangkitkan Oleh Kekuatan Kekuatan Batin Terkadang Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Magis Maka Pengertian Nogosiluman Secara Harfiah Dapat Diartikan Sebagai Naga Yang Tidak Kelihatan Atau Naga Yang Ada Di Alam Maya Atau Alam Gaib Dan Atau Alam Astral Teman Teman Ada pun Jiri-jiri Kris Kiyai Nogosiluman Yaitu Memiliki Gande Kepala Naga Mengenakan Mahkota Sumping Dan Kalung Badan Naga Dibuat Sedikit Tersamar Yang Kemudian Menghilang Pada Luk Pertama Menyatu Dengan Bilahnya Yang Mengandung Makna Filosofi Sebagai Himbawan Agar Manusia Dalam Menjalani Hidup Ini Harus Bisa Mengendalikan Hawa Nafsunya Yang Berupa Kekuasaan Kemewahan Atau Sebuah Kekayaan Sebagai Seorang Pemimpin Tidak Boleh Bertindak Sewenang Menang Karena Apa Yang Dimilikinya Adalah Sampiraning Urib Atau Titipan Sementara Dalam Hidup Sedangkan Mulut Naga Yang Terbuka Cukup Lebar Kadang Disumpal Dengan Butiran Emas Atau Batu Mulia Menyimpan Makna Diakini Dapat Meredam Kekuatan Kekuatan Negatif Serta Hawa Panas Dari Kris Noga Siluman Tersebut Namun Makna Sesungguhnya Yang Menjadi Pesan Dari Disumpalnya Mulut Naga Menggunakan Emas Atau Batu Mulia Adalah Bahwa Manusia Harus Mampu Mengendalikan Ucapannya Masyarakat Jawa Mengenal Ungkapan Yang Berbunyi Ajining Diri Sokolati Yang Artinya Kehormatan Diri Seseorang Berasal Dari Ucapan Atau Kata Katanya Teman Teman Tuah Keris Noga Siluman Atau Yang Biasa Disebut Disematkan Sebuah Gelar Kiai Yaitu Kiai Noga Siluman Dipercaya Memiliki Tuah Yang Untuk Menghilang Teman Teman Atau Mengalihkan Pandangan Musuh Sehingga Tidak Bisa Melihat Pemakaiannya Atau Panglimunan Kris Kiai Noga Siluman Tuah Gaibnya Dipercaya Dapat Menghindarkan Pemiliknya Dari Segala Masalah Atau Selalu Lolos Dari Masalah Seperti Filosofi Tubuh Naga Yang Menghilang Pada Bilahnya Tuah Dayayoni Kris Naga Kiai Siluman Juga Diakini Dapat Menambah Aura Menambah Aura Kewibawaan Dan Kepekaan Intuisi Serta Kesaktian Bagi Pemiliknya Ada pun Dari Pembuat Kris Yang Sangat Melegenda Teman Teman Dari Kris Naga Siluman Berasal Dari Mojopait Dulunya Yaitu Sang Membuat Kris Empu Supo Mandrangi Seorang Maestro Empu Yang Sakti Dan Mumpuni Pada Jaman Mojopait Beliau Membuat Kris Naga Siluman Dengan Serangkaian Ritual Dan Tata Laku Yang Melelahkan Setelah Kris Itu Jadi Maka Dinamakanlah Kris Itu Dengan Kris Kiyai Nogosiluman Dan Digunakan Secara Turun Temurun Dari Kerajaan Mojopait Hingga Akhirnya Kerajaan Demak Kemudian Sampai Ketangan Pangeran Diponegoro Begitulah Sejarah Dari Kris Nogosiluman Beserta Makna Dan Filosofinya Serta Peruntukannya Dan Tuahnya Terlihat Bulan Serta Ciri-ciri Khas Dari Kris Mataram Seperti Ini Teman Teman Lalu Yang Menjadi Unik Dan Sangat Langka Adalah Perpaduan Di Dua Kerajaan Yaitu Sunda Dan Mataram Pada Bagian Bagian Atas Bila Menyerupai Rancang Bangun Kujang Pada Bagian Bawah Nogosiluman Yaitu Menyerupai Dari Kerajaan Mataram Begitulah Terima kasih Teman-teman Sekalian Jangan 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 lupa Disubscribe Serta Tekan Tombol Lonceng Agar Ada Notifikasi Di Layar HP Anda Terima kasih Ini adalah Kris Kiai Nogosiluman Dan Ketika Dipegang Seperti ini Teman-teman Maka Sisi aura Positifnya Dan Kewingitannya Sangat terasa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya